Timnas Futsal Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 5-1 pada pertandingan bapak kedua penyelesaian grup PLF Futsal 2022. Laga Indonesia versus Malaysia pada PLF Futsal 2022 digelar di Uhamak Indor Stadium Bangkok, Thailand Senin, Sorewe. Bagi Indonesia dan Malaysia ini merupakan pertandingan kedua pada fase grup PLF Futsal 2022. Indonesia dan Malaysia sendiri menghuni grup A PLF Futsal 2022 bersama Thailand selaku utah rumah, penyelesaian salam, dan juga Kamboja. Pada laga pertama minggu 3 April 2022, tim Garuda melibas Bunei Darussalam dengan skor 12-0. Sementara itu Malaysia mampu menaklukan Kamboja dengan skor 7-6 pada laga pembuka fase grup PLF Futsal 2022. Ulasan Laga Indonesia versus Malaysia Timnas Futsal Indonesia bersama pelatih Muhammad ASEM Zadi asal Iran mengebrak pada awal laga melalui aksi F1. Namun, dua kali kesempatan yang didapatkan, F1 tak berujung gol. Dua menit laga berselang. F1 seharusnya menjadi pemain yang paling sering mengancam pertahanan lawan. Indonesia terus bermain menekat melalui kombinasi Rio Pangeistu dan Shoki Saud. Marvin Alexa yang masuk bersama, grup dua juga, beberapa kali mengancam lewat aksi individu. Dikumpul lawan Malaysia menerapkan, pressing ketat lebih mengandalkan serangan balik. 10 menit laga berjalan, Malaysia tercatat 4 kali memanfaatkan ruang kosong yang membahayakan Indonesia. Keeper Indonesia, Maman Albagir, membuat safe gemilang terhadap Kans Malaysia pada menit ke-13 babak pertama. Sekarang masih sama kuat, kosong-kosong. Tak beraselang lama, Malaysia kembali mengancam melalui aksi Kairul F&D. Beruntung bagi Indonesia, tenangkan Kairul hanya menerpa Mr. Gawang. Sementara itu, Indonesia memasukkan adiansya Runtuboy untuk memecah kebuntuan. Baru pertama tersisa dua menit, Indonesia terus menekan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, upaya event somelina dan kawan-kawan tak ada yang membahakan hasil. Skor imbang tanpa gol pun menutup babak pertama laga Indonesia versus Malaysia. Satu menit laga dibabak kedua berjalan, Indonesia mampu menjemlah Gawang Malaysia. Evan semelina melakukan aksi individu, lalu melepaskan sepekan keras Gawang Malaysia. Gol Evan pada menit ke-21 membawa Indonesia unggul 1-0 atas Malaysia. Namun, keunggulan Indonesia tak bertahan lama. Menit ke-22, Malaysia bisa membalas lewat gol Rizwan. Skor ini kembali sama kuat. Satu sama, adiansya Runtuboy dan Shouki sawut membuat kombinasi apik pada menit ke-23. Akan tetapi, penyelesaian Shouki tak menemui sasaran. Buruknya penyelesaian akhir menjadi masalah bagi Indonesia. Ryo Pangesitu mendapatkan peluang menciptak gol pada menit ke-27. Namun sepakanya melambung tinggi. Setelah melalui beberapa kali upaya, Indonesia akhirnya bisa menciptak gol kedua. Firman Ardiansyah menciptakan namanya kebapan skor pada menit ke-28 untuk membawa korda unggul 2-1 atas Malaysia. Pada sisa waktu babak kedua, Malaysia menerapkan power play. Indonesia coba mengantisipasi taktik Malaysia dengan memainkan Suni Rizki. Pada masa kritis dengan Malaysia menerapkan power play. Evan Semelina justru bisa kembali menciptak gol pada menit ke-36 melalui sepakan kerasenan akurat dari luar sekel. Gol kedua Evan Semelina membawa tim nasi Indonesia menjadi 3-1 atas Malaysia. Keputusan Malaysia menerapkan power play rupanya menjadi blunder. Keselan taktik Malaysia ini berhasil dimanfaatkan oleh Indonesia. Ardiansyah Nur berhasil menciptak 2 gol ketika babak kedua menyisakan waktu kurang dari 2 menit. Ardiansyah secara cerdik mengonfaatkan lengannya penjagaan Malaysia. 2 gol tambahan Ardiansyah Nur mengunci kemenangan Indonesia atas Malaysia. Skor akhir Indonesia menang 5-1 atas Malaysia pada pertandingan kedua fase grup PLFF 2022 futsal. Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar timnas.